Oke langsung saja biar kalian tambah cerdas dan tidak mudah tertipu oleh berita hoax atau berita yang salah Kali ini saya akan membahas mengenai sebuah postingan di akun facebook milik Yarpin Siregar pada tanggal 12 Juni 2022 Postingan tersebut memperlihatkan sebuah gambar dengan patung candi berwajah Jokowi Nah ini bisa dilihat ya patungnya seperti apa yang diklaim sebagai penyebab harga tiket candi berwajah Jokowi Nah ini judulnya adalah tiket masuk candi berwajah naik karena patung IGD Utangi Jokowi Kita tidak akan membahas mengenai itu tapi kita akan bahas apakah gambar atau foto ini adalah foto yang benar atau salah Dan pastinya foto ini adalah foto hasil manipulasi atau editan yaitu dengan cara mengedit stupa pada candi berwajah Jokowi Tambahkan gambar wajah Jokowi pada candi tersebut dan ini tidak ada kaitannya dengan penundaan harga tiket Ya sudah pasti tidak ada kaitannya Nah perlu kalian ketahui bahwa candi berwajah Jokowi itu sudah ditetapkan menjadi situs warisan budaya oleh UNESCO Kalian pasti sudah tahu kan UNESCO itu apa UNESCO itu adalah badan PBB yang khusus mengurusi masalah pendidikan ilmu pengetahuan dan budaya The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization Nah sudah tahu kan kalau ini adalah berita yang salah Jadi masuk kategori berita salah Kalian harus cerdas harus bisa memilih mana berita yang memang kenyataan dan mana berita yang memang salah Dan ini sayangnya ada beberapa tokoh yang sudah kita kenal Tokoh ternama bahkan itu ikut memposting dan mengkomentari gambar ini Dan pasti di dunia maya ini sudah menjadi berita yang rame Dan akhirnya postingan tersebut akhirnya dihapus oleh yang bersangkutan Nah jadi kalian jangan ikut-ikutan untuk memposting hal-hal yang seperti ini Sudah barang tentu bahwa gambar ini adalah editan tidak mungkin ya Tidak mungkin ada patung setupa di berubudur yang dipahat itu mukanya mirip dengan Jokowi Jadi kalian harus tahu harus bisa memilah-milah memilih gambar-gambar yang ya memang ini sepertinya lucu dan bisa menghibur Tapi jangan sampai ini akan menyeret kalian pada kasus hukum Karena segala sesuatu yang kita lakukan di dunia maya itu adalah memiliki konsekuensi hukum tersendiri Jadi itu saja untuk review dari postingan salah hari ini Terima kasih